Intro Oke teman-teman, so ya di video kita kali ini kita main STD Karena STD baru aja ada update teman-teman ya Yaitu adalah Christmas event ya, bukan event namanya Odyssey event namanya ya Jadi yang waktu itu kita kira waktu Halloween Kalian ingat gak sih kita nge-spend banyak banget diamond atau gem ya Untuk item-item, bukan item-item Apa yang namanya ya, kayak equipment lah Equipment yang itu loh, yang buat dapetin si Luffy Burik Mana Luffy ini nih Luffy yang Nightmare mana, masih ada gak ya Luffy Nightmare gue Apa gue udah buang ya, masih ada harusnya sih Nah ini nih, buat dapetin dia nih Luffy Zambe, kalian ingat kan yang event itu Yang pake senjata-senjata equipment-equipment itu Yang bisa naikin level segala macem Itu muncul lagi guys ya Jadi kita tidak sia-sia ternyata beli Gue kira gue ngabisin sekitar 30 ribu sampai 40 ribu gem itu sia-sia ya Ternyata tidak gitu kan Ternyata kepake lagi disini tuh, masih ada lagi coi ya Ada lagi kalian bisa, kalian bisa buat aja Kalian bisa, gue naikin nih gak bisa ya Ini bisa naikin gak sih Bisa kalian views-view segala macem tuh ya Ya kayak gitu teman-teman ya Jadi ada lagi dan hadiahnya sekarang mantap guys Ada Aokiji gitu kan Aokiji dan katanya ini bisa dibikin B6 loh Jadi ini tuh B5 dan katanya bisa di evolve Pake si snowman itu teman-teman ya Pake snowman-snowman yang kalian dapet dari Hadiah kalo main tuh Yang kado-kado kayak gini nih Ini kado kayak gini nih Ini kado yang dia pake nih ya Itu kalian dapet snowman tuh Katanya bisa di evolve dari situ Terus ini ada si Siapa namanya nih Aduh gue lupa pak, Tobirama ya Ada Tobirama juga disini Tulisannya sih waterbender di Di ISTD-nya ya Lalu ada beberapa unit-unit baru juga Salah satunya ini yang gue punya nih Sekses ya Sekses Utimate Ini apa sih? Jadi Edward kalo gak salah ini kan ya Ya gak sih ini Edward kan Yang Edward Yang si Nina itu Yang jadi guguk itu guys Nah ini nih ya dia ya Si Edward ya Edward dari Fullmetal Alchemist Lalu ada satu lagi Subordinat A Itu gue gak tau apa Sumpah gue gak tau itu apa Subordinat A Gue gak tau itu dari mana Lalu ada Blonde Esper Blonde Esper nih gue gak tau juga apa ini Apa itu Blonde Esper ya? Coba gue tanya deh Oh Blonde Esper tuh musuhnya mob pak Musuhnya mob Yang bukan musuhnya siapa sih Temennya yang pertama jadi musuh Abis itu jadi temen Temennya si mob ya Gue lupa namanya siapa temen-temen ya So ya Kayaknya unit-unit barunya itu aja sih Gak ada yang baru lagi temen-temen ya Dari 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 banner Yang baru cuman tiga sih kayaknya Subordinat Success sama Blondie Eh gak juga sih Ada B4 baru nih dia nih Nah ini nih Ini nih Ini gue gak tau tadi kayaknya gue dapet juga deh Bentar gue coba cek ya Gue coba cek itu ya Ada B4 baru pak Oh iya by the way sekarang Christmas boxnya bisa dibuka ya Tapi bukan yang merah sama bukan yang B5 Bukan yang kotak yang ini Sama bukan kotak yang merah Tapi kotak satu lagi yang warna hijau Kotak yang kalian dapet dari tas Kayak jadi kalau kalian selesaiin tas Itu kalian dapet Dapet apa Dapet kayak kado-kado gitu Kayak hoki-hoki-hoki lah Kalian bisa dapet kado gitu temen-temen ya Dan itu ada hadiahnya itu adalah Ipo temen-temen Ntar gue kasih liat deh Ntar gue showcase juga deh ya Ipo sekalian ya Mana ah ini nih Oh ini dia Subordinat A nih Oke Bisa di evolve pak ternyata pak Oke Emit Subordinat A Emit Oh ini Subordinat Oh dari Tokyo Gold Apa nih gue gak nonton Anjir gue gak tau nih siapa lagi Nani Ada story baru kah By the way ada kode baru temen-temen Kalau kalian mau kode nih ya Tunggu ada kode Merry Christmas 2K21 By the way Ya gue lupa untuk mengucapkan Selamat Natal bagi semua yang merayakan temen-temen ya Oh dari Stone Village itu Dari Stone Village guys Ternyata guys Oke wah ini susah sih Ini susah sih Evo fast susah ya Subordinat ya Gokil loh Susah pak Evo fast susah pak Mana gak bisa ekstrim lagi Wah yaudahlah Ntar tapi gue coba Gue coba untuk lebitin B5 nya deh temen-temen ya Oke Kayaknya sekarang kita akan langsung mencoba saja Kita akan langsung mencoba Main yang Odyssey Event itu temen-temen ya Ini namanya Odyssey Event nih Eh mana sih sebelah sana ya Odyssey Event kita lihat kayak gimana Apakah sama aja Alright Ini dari ini aja udah keren banget sih Aokiji anjir Imagine guys Ada Aokiji di STD akhirnya ya Kayaknya si OP nih Aokiji Kayaknya ya Tapi ya Kalau dilihat-lihat dari unit-unit Kayak yang dapet hadiah dari event kayak gini Biasanya sih jelek ya Eh masih Ekubo dong Lawannya masih si Ekubo dong Masih sama berarti ya Oke kamu aja Kalian bisa ikut gak Cuma-cuma 3 doang Oke Masih sama sih seperti temen-temen ya Kalau dilihat-lihat ya Kalian bisa lihat ya Ini gue skip aja kali ya Karena ya sama aja Gue kira ada yang beda gitu kan Tapi ternyata Oh mapnya beda ya Oke mapnya doang sih beda mapnya ya Tapi lawannya sama gitu kan Lawannya Ekubo anjir Yaudah lah ya Lumayan dapet start essence tuh Oke Ini kayaknya akan gue skip aja Karena sama aja ternyata guys Gue kira beda ya Mending kita langsung coba Lihat si Ippo aja Nanti kita lihat temen-temen ya Makunoichi Ippo Oke Kayak gue lupa ada gitu-gituan coy ya Makunoichi Ippo Itu dapet dari yang Christmas box Yang warna Ijo Yang kalian dapet dari Quest ya Quest yang tas-tas itu loh Itu juga oke-okean Gue cuman punya satu coy Sumpah gue cuman punya satu Dan itu tradable ya Gak tau OP apa enggak Kita lihat aja nanti temen-temen ya Oke Tadi gue Nyampe di Wave ke 40 temen-temen ya Sampai wave 40 Gue dapet berapa kira-kira candy-nya ya Tadi kalo ngesel candy gue 200an deh Mari kita lihat disini Dapet berapa Oke Dapetnya 500 ya Not bad sih Not bad ya 500an pak Per Per 40 wave ya Karena gue bisa cuman Ape 40 Dapetnya 500 Quite grindy Cukup grindy sih ini Cukup grindy Apalagi ini ada 2 ya Sekarang 20 ribu Sama 45 ribu By the way Ini untuk B6 Butuh 2 nih katanya nih Gokil 90 ribu Gue harus grinding pak Alright Grinding moment temen-temen ya So ya So ya Let's go Sekarang kita akan langsung coba Ini aja yang baru tadi ya Apa namanya nih Yang tadi gue bilang Dari kotak kado temen-temen ya Yang ini Ini nantilah Ini nantilah Ini nanti ya Itu nanti kita pakein On win dulu Mana on win Kita Mencoba si ini dulu ya Siapa namanya nih Ippo temen-temen ya Dia tuh dapet dari kotak Christmas Mana ya Ippo ya Oh sorry pak Dia bukan B5 pak Dia B6 loh Si Ippo ini B6 loh Box temen-temen ya Gue kira B5 pak Ternyata B6 loh temen-temen Dan dia tradable ya Dia tradable loh Alright Kita liat ini masih level 1 temen-temen ya By the way Gue gak akan pake dia Gue pakenya Genos aja ya Mana Genos By the way Untuk Ippo sendiri dia Damage-nya awal-awal Udah 1000 temen-temen ya Range-nya cuma kecil banget pak Range-nya kecil Dan SPA-nya 5 What Oke Ini burik sih kayaknya ya Kayanya nih Gue gak tau nih Awal-awal sih Kalau kita liat dari awal Dia burik pak Liat gak sih 5 13 1000 1000 1000 1000 Bener sih 1000 Cuman Oke oke Ini gue pakein Orb lagi temen-temen Apa gue pakein Buat blue op ya Buat namain range ya Range-nya sih sedih banget loh Cuma bentuknya kayak begitu sih Dan dia gak ada blessing apa-apa Temen-temen ya So Yaudah deh ya Oke Kita akan langsung coba aja Ke infinite temen-temen Infinite op aja Biar cepet Dan Gue akan ketemu lagi Sama kalian nanti Kalau Bulma udah jadi Alright Oke temen-temen Let's go Sekarang kita coba ya Mama Bulma sudah jadi Dan Kayaknya udah aman juga Langsung aja kita taruh Ippo Ya ampun range-nya pak Range-nya kecil banget Anjir Yaudah kita liat aja Ippo Temen-temen ya Huh langsung di ring dong Oke Bentar nih soalnya Kekecilan temen-temen Gue gedein dikit ya Soalnya kekecilan Gue gedein dikit Nih genusnya gue hapusnya kali ya Biar kalian bisa ngeliat gitu kan Genusnya gue hapus Biar kalian bisa ngeliat gitu Ippo ya Tuh dia kayak gitu guys Keren sih Keren dia bikin ring kayak gitu ya Lumayan lah ya Lumayan lah Damage-nya seribuan Tapi karena gue kasih Apa namanya Fire Rage Jadi 2000 damage-nya Oke let's go Untuk upgrade pertama Harga 400 Nih cepet aja temen-temen ya Cepet ya Upgrade pertama 400 Dan nambah damage-nya 680 Oke Upgrade kedua Langsung aja coy Oke Upgrade-nya gak terlalu banyak nih temen-temen ya Upgrade kedua Murah Cuman 1500 juga Dan 2000 damage lagi Oke Ini kayaknya buat story deh Bagus ya Damage-nya 4000 Lumayan pak ya Tapi range-nya Aduh buruk sekali pak Range-nya anjir Ini ya Ini unit trading doang sih temen-temen ya Sekali lagi ini unit trading Oke Update ketiga Cuman 1750 Dan 4300 Oke Nambahnya damage-nya segitu Oke Alright Update kelima Plus 8 range Oke Plus 8 range pak ya Itu sedikit banget sih Lalu nambah SPA-nya lagi Oh my god Makin buruk gak tuh Makin buruk gak tuh Damage-nya nambah 6000 doang pak Dan roll time Apa nih roll time Kita lihat ya Harganya 2000 Jadi AOE kah? Kagak dong Bayangin pak Oke Ini baru the definition of buruk temen-temen ya This is the definition of buruk Mari kita lihat apa yang berubah Oke Nyerangnya kayak gitu coy Oh Nyerangnya kayak gitu coy Kalian nonton Ipo gak sih? Ipo tuh nyerangnya kayak gitu ya temen-temen ya Sama kayak di animenya sih Kayak gitu tuh Oke lah Animasinya oke ya keren Cuk 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 Dan dia ngebuat ring gitu Lucu juga sih Oke Update terakhir Ya ampun ini buruk banget pak Plus 4 range Nambah 10 ribu damage Dan harganya 3 ribu Oke Iya dia murah sih Murah ya Gak nyampe 10 ribu Dengan damage 26 ribu loh pak Oh damage-nya oke sih Damage-nya oke sih Cuman SPA-nya 10 Aduh Aduh SPA-nya 10 itu buruk banget tau Coba gue Gue akan Sasageyo aja temen-temen ya Kita langsung aja Eh kok tembus sih Kok tembus sih Nani 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 Kok tembus sih Gak boleh tembus dong Tapi dia murah banget sumpah Dia murah banget pak Harganya murah banget Cuma 10 ribu anjir Murah sih ini murah sih Oke Gue pasang kesini Oke Mari kita coba Sasageyo Berapa level 1 ya Ini masih level 1 guys ya Dua kalinya sama sih sebenernya tuh 79 ribu Temen-temen ya Not bad sih 79 ribu 80 ribu lah ya damage-nya 80 ribu Itu level 1 Cuman ya SPA-nya SPA-nya 10 sih Gimana ya Ya tetep buruk sih ya Namanya unit trading temen-temen ya Ya itu dia untuk Ipo Ya 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 Kalau kalian dapet ya hoki gitu kan Bagus kan Ya ini buat trading doang sih Buat trading Karena emang Cukup langka sih Dari yang kotak yang warna hijau Itu cukup langka ya Dari Christmas box yang warna hijau Ini sekarang kita lagi nungguin Christmas box yang Bintang 5 sama yang bintang 4 nih Gue gak tau apa nih Karena gue juga punya lumayan banyak temen-temen ya Yang kalian beli dari banner itu loh Itu kan lumayan banyak tuh Nah kalau ini emang kan sedikit temen-temen ya Mungkin nanti ada evolve-nya mungkin Gue gak tau Ada B6-nya mungkin nanti si Ipo ini Mungkin kayak Gray ya Siapa tau kayak Gray gitu Gray kan Ada B4 Eh B3 B4 ya B4 B4 Gray Tiba-tiba bisa di evolve gitu kan Sekarang kan Jadi ya Mungkin nanti bisa di evolve Tahun depan Mungkin gak tau juga So ya Itu dia untuk Video kita kali ini temen-temen Kita ngebahas update ASTD Sama sekalian tuh Gue kesyoke si Ipo temen-temen ya Yang Ya sedikit mengecewakan sih Tapi ya Mengingat dia unit trading Oke unit trading Ya beda Oke So ya Itu aja untuk video kita kali ini Sekali lagi selamat datang Untuk semua yang merayakannya temen-temen ya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Like jika gak suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gue sudah jawab-jawab Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Coo